Orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolom langit Itu bukan pezinan doang Bukan pembunuh doang Tapi orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolom langit Adalah orang yang alim tentang urusan dunia Dia paham detail urusan dunia Tapi urusan akhirat, urusan Allah, urusan Rasul Urusan syariat dan amal salih Dia tidak paham Itu paling Allah benci Ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Kita tentunya mengerti betul Bahwasannya diantara perhiasan bagi orang yang beriman adalah beramal salih Dan beramal salih itu merupakan bagian dari kewajiban kita Yang harus didasari kepada ilmu Kebodohan kita terhadap Allah Dan kebodohan kita terhadap akhirat itu dosa besar Kalau kita akhirnya dengan kebodohan itu tidak bisa beramal Makanya bodoh itu Makanya dosa itu secara sederhana ada dua Ada dosa yang terasa orang ketika melakukannya Ada dosa yang orang itu tidak terasa ketika melakukannya Apa itu dosa? Yang mana pelakunya itu langsung merasakan Bahwasannya yang dilakukan itu dosa Dalam perkara-perkara yang sifatnya dosa yang dilakukan anggota badan Orang minum alkohol itu langsung tahu Kalau dia minum alkohol itu dosa Orang berzina Orang tahu kalau itu adalah dosa Makanya pertama kali orang berzina itu pasti menyesal Mungkin perempuannya menetaskan air mata Karena hilang sesuatu yang harusnya dia jaga sampai pernikahan Orang pertama kali membunuh pasti menyesal Karena dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu dosa yang sangat terasa Pelakunya langsung mengerti bahwasannya itu kemaksian Tapi ada yang kedua Ada dosa yang pelakunya tidak merasa Saya ini lagi nyusun satu kajian Dosa-dosa yang tidak terasa Dan diantara dosa yang tidak terasa itu apa Salah satu dosa yang tidak terasa itu adalah kebodohan kita terhadap Allah dan Rasulnya Itu kebodohan yang tidak terasa Padahal itu Porsinya Sama besarnya dengan dosa berzina Bahkan dalam beberapa kondisi lebih berat daripada dosa zina Apa itu orang yang sengaja dalam hidupnya Tidak pernah tertarik untuk mempelajari apa yang berkaitan tentang Allah Apa yang berkaitan tentang Rasul dan apa yang berkaitan tentang urusan akhiratnya Yaitu adalah urusan syariatnya Makanya Rasulullah SAW itu bersabda Orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolom langit Itu bukan pezina doang Bukan peminum khamer doang Bukan pembunuh doang Tapi orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolom langit Adalah orang yang alim tentang urusan dunia Dia paham detail urusan dunia Tapi urusan akhirat, urusan Allah, urusan Rasul, urusan syariat dan amal Soalnya dia tidak paham Itu paling Allah benci Makanya kalau ada seseorang laki-laki atau perempuan Aktifitasnya hanya ngejar dunia dari Sabtu sampai Jumat Dari Senin sampai Jumat Sabtu dan Ahad ngurusin hobi Dan tidak pernah tertarik untuk duduk di majelis ilmu Mendengar lalu menyerap semua kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya Karena menganggap itu tidak terlalu penting bagi kehidupan dia Dan tidak termasuk prioritas dalam hidupnya Hati-hati Walaupun kemaluannya tidak berzina Walaupun tangannya tidak membunuh Walaupun mulutnya tidak menenggak minuman alkohol Tapi itu dosa besar Bahkan dosa itu bisa membatalkan keislaman Orang yang berzina tidak membatalkan keislaman Orang yang membunuh dosa besar Tapi tidak membatalkan keislaman Orang yang minum alkohol dosa besar Tapi tidak membatalkan keislaman Tapi sengaja buduh Memang selama hidupnya tidak pernah tertarik Untuk menata kompas hidupnya Mempelajari Allah dan Rasulnya Padahal itu merupakan kehidupan tahap kedua Yang sifatnya selama-lamanya Tapi tidak pernah dia tertarik untuk mempelajarinya Maka dosa itu berpotensi untuk bisa membatalkan keislaman Karena dosa itu dua Ada dosa yang membatalkan keislaman Ada dosa yang tidak membatalkan keislaman Dukun itu dosa Tapi bisa membatalkan keislaman Makanya kalau kemudian kita tidak mengerti Tentang apa yang harus kita lakukan Amal soleh apa yang harusnya kita kerjakan Memang lembut itu Akhirnya tidak pernah mau tertarik Membuka tafsir Tidak mau mendatangi kajian Selalu mengatakan tidak sempat Lalu tidak pernah dia mempelajari Bekalnya menuju pada tahapan kehidupan kedua Yang sifatnya selama-lamanya Mungkin dia tidak minum alkohol Tapi bisa jadi dia lebih parah daripada yang minum alkohol Makanya itulah khawatirnya kita Kalau kita sengaja menikmati kebodohan kita Terus menerus Tidak berusaha Memajukan grafik kita Supaya kita faham tentang Allah Hati-hati Walaupun engkau tidak berzinah dengan kemaluanmu Tapi engkau telah berdosa kepada Allah Karena Allah paling benci sama orang yang tidak pernah tertarik Untuk mempelajari kabar yang datang darinya Dan apa yang datang dari Rasulnya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV